P.J. Bupati Belitung Mikron Antariksa Gencar melakukan sosialisasi Pilkada Serentak 2024 dengan mengunjungi kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara bergantian. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berjalan sukses dan lancar, termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Kegiatan sosialisasi ini dimulai dengan kunjungan Mikron Antariksa ke kecamatan Sijuk pada hari pertama yang diikuti oleh jajaran pemerintah daerah, sejumlah tokoh masyarakat, aparat desa, dan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat. Lalu pada Rabu, tanggal 9 Oktober tahun 2024, ini, Mikron melanjutkan sosialisasi ke kecamatan Badaw dengan format yang sama melibatkan berbagai unsur masyarakat, sekaligus dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Rezeki Aris Munazar. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tahapan Pilkada Serentak 2024. Termasuk pentingnya menjaga ketertiban, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan. Pilkada merupakan momentum penting bagi kita semua. Dengan memberikan suara, kita ikut menentukan arah pembangunan belitung ke depannya, ujar Mikron. Mikron Antariksa menekankan bahwa Pilkada Serentak 2024 bukan hanya sekadar memilih pemimpin, tetapi juga merupakan bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat lebih siap menghadapi Pilkada, baik dalam aspek pemahaman aturan, tata cara pemilihan, hingga kesadaran akan pentingnya memilih dengan bijak. Setelah kecamatan Badaw, sosialisasi akan berlanjut ke kecamatan lainnya. Kegiatan di setiap kecamatan ini akan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Mikron juga berharap dengan turun langsung ke kecamatan-kecamatan, pemerintah dapat memastikan bahwa semua warga memiliki akses informasi yang sama terkait Pilkada. Selain fokus pada pentingnya partisipasi masyarakat, Mikron juga menekankan soal netralitas aparat pemerintah dalam Pilkada. Ia mengingatkan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN bahkan aparatur desa harus menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Netralitas ASN adalah kunci untuk menjaga kualitas demokrasi kita. Kita harus menjadi penyelenggara yang profesional dan tidak memihak, ujarnya tegas. Kegiatan sosialisasi ini dianggap penting karena selain memberikan pemahaman teknis terkait Pilkada, juga diharapkan mampu mencegah terjadinya konflik sosial yang seringkali muncul dalam masa kampanye. Mikron menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat selama masa pemilihan. Kita ingin Pilkada ini tidak hanya sukses dalam pelaksanaannya, tapi juga damai dan kondusif. Masyarakat harus tetap menjaga kerukunan meskipun memiliki pilihan yang berbeda, kata Mikron. Kegiatan sosialisasi langsung di setiap kecamatan, diharapkan tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Belitung dapat meningkat signifikan pada Pilkada Serentak 2024. Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan partisipasi pemilih secara nasional. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih sudah menonton!